selamat menikmati alana dan smore so jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe linknya ada di deskripsi ini penerangan daripada bule bule yang tinggal mungkin di malaysia atau pernah tinggal di malaysia dan dia menyimpulkan bahwasannya malaysia is the best country in the world so langsung saja guys kita play videonya let's go everything is no problem here kan 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 malaysia is the best country in the whole world and let's find out if you're not subscribe hit the subscribe button below 93% of my audience is currently not subscribe sama mbak sama banyak dari penonton saya juga mbak ya istilahnya gak subscribe gitu jadi buat temen-temen semua di subscribe ya guys oke oke oh bisa bahasa indonesia ya oh nomor 1 malaysia adalah negara paling damai yang pernah saya kunjungi malaysia terpilih sebagai negara paling damai ke 18 guys dia melihat isilahnya dari ini guys dari data ya oh mantap the global peace index wow imagine 18th place out of all of the countries in the whole world and if that is not enough to come to Malaysia already then I don't know what is I was comparing cities recently Nairobi, the capital of Kenya or Istanbul, the capital of Turkey oke oh kacau balau guys sangat keras dan ada banyak lalu lintas oh oh dia merasakan daripada dia kan pergi ke Istanbul Kenya dan lain sebagainya gitu kan dan dia merasakan kalau disana itu keras dan ambur adul gitu kan acak adul gitu sedangkan di Malaysia dia merasakan bahwasannya masih damai ya kan dan enak gitu guys wow oke salah satu alasan mengapa oke oh oh kan 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 jadi kayak dia merasakan apa yang istilahnya dialami oleh mbaknya ini ketika tinggal di Malaysia ataupun berkunjung ke Malaysia dia merasakan kedamaian seperti itu guys dan ya gak tipu-tipu gitu oke penerimaan orang asing oh saya benar-benar statistik orang asing orang asing merasa merasa benar-benar seperti adalah rumah bagi orang asing seperti itu oh jadi kalau tempat-tempat lain negara-negara istilahnya yang pernah dia kunjungi mungkin seperti Istanbul terus yang kayaknya tadi yang dia sebutkan gitu dia kayak masih kayak diasingkan seperti itu jadi kayak penyambutan daripada orang-orangnya ya sama kayak di Indonesia dan Malaysia sih sebenarnya kalau saya lihat istilahnya kalau kita berjumpa dengan orang-orang asing maka kita welcome banget gitu istilahnya ya kalau dia perlu bantuan daripada kita kita akan segera bantu seperti itu guys banyak istilahnya bule-bule yang udah di Bali ya kan di Solo juga banyak bahkan mereka sudah fasih dengan bahasa Indonesia guys oke oke aktivitas malam oke wah betul-betul oke oke jadi jam jam 6 sore ya kan udah pada buka semua itu guys oke oke bayangkan di Inggris kami mencoba menyesuaikan semuanya dengan hari kami sebelum jam 5 sore sebelum semuanya tutup oh oke kalau di Malaysia itu sampai malam ya larut malam itu ada sedangkan kalau di Amerika itu jam 5 katanya udah gak ada guys oke terburu-buru kembali titik damai Malaysia begitu damai oke oke melakukan sejak saya kembali ke Malaysia mereka mencakup hampir oke 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 empat sekarang saya yakin pastilah pastilah di Indonesia maupun Malaysia makanan itu nomor 1 oke 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 makanan India untuk makan malam dan jangan lupa untuk makanan ringan diantaranya dari Pakistan oke jadi hampir semua ada gitu kan dari Pakistan Chinese food terus ya Melayu gitu guys keren banget mochi oke bisnis menjual segala macam makanan dan makanan ringan dan saya sangat oke untuk menjuali makanan oke sangat cocok untuk orang asing begitu banyak bus oke fasilitas umum ya fasilitas umum yang ada di Malaysia ataupun transportasinya dia katakan itu sangat mudah sekali guys jadi kita kesana itu sangat dimudahkan sekali ketika kita berjalan-jalan pusing-pusing seperti itu dengan adanya transportasi bus dan lain sebagainya oke 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 mudah Anda dapat memesan secara oke 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 oh oke kalau di Eropa itu enggak terjangkau guys sedangkan di KL itu terjangkau oke 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 sama-sama oke Wow keren banget Oke betul banyak sekali setelahnya untuk dilihat dan dilakukan untuk semua jenis orang yang dapat dihabiskan di pagi hari jogging gitu kan wow Oke oke Wow taman hiburan juga Oh ngebatik ya melukis Wow Oke kejangkauan Malaysia Oke saya tidak mengatakan saya sangat berhati-hati dengan kata-kata saya disini karena ketika orang asing menggunakan kata murah saya pikir itu sangat kasar jika seseorang mengatakan bahwa tentang UK saya akan sangat tersinggung iya sih memang murah sih setelahnya makanan-makanan di sana tempat tinggal juga bisa dikatakan murah gitu guys Oke terakhir disini pada tahun 2019 namun jika anda ingin perjalanan yang terjangkau silahkan anda dapat menemukan bahwa Malaysia ini cendol guys oke harus mencari tetapi jika anda pergi ke tempat-tempat lokal untuk makanan pasar lokal untuk perjalanan terjangkau di Malaysia ini oke dia mengatakan Malaysia adalah tempat yang sangat terjangkau untuk melakukan itu anda untuk hanya perlu melihat sedikit lebih sedikit oke dan dapat membuat seluruh video tentang itu oke iya sih makanan ya perjalanan terjangkau di Malaysia nomor 8 oke percaya atau tidak cuaca sebagai orang asing yang berasal dari negara yang sangat dingin seperti sekolah dan dia matahari oke 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 guys udah selesai videonya so itulah tadi guys penjelasan daripada Alana dan smore dan itulah 8 reason Malaysia is the best country in the world istilahnya untuk orang asing itu sangat-sangat welcome sekali dan juga istilahnya makanannya transportasinya jadi kalau mau melihat-lihat istilahnya di Malaysia itu karena yang paling penting adalah di Malaysia itu guys ya kalau kita kesana itu banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan ya terutamanya dari pagi sampai malam hari itu pasti full guys sebagaimana yang dijelasin oleh mbaknya ini tadi dan mungkin ketika kita dari Indonesia ke Malaysia akan merasakan hal yang sama istilahnya penyambutan daripada orang-orangnya sebagaimana Fikri dan Anton kemarin ya kan Fikri dan Anton itu ketika kesana guys Masya Allah sambutannya sangat-sangat meriah sekali sangat-sangat istilahnya welcome banget daripada orang-orang sana dan juga jadi banyak keluarga-keluarga baru jadi kayak datang ke rumah sendiri gitu guys jadi kayak gimana ya jadi udah enak banget gitu so terima kasih buat teman-teman semua dan jangan lupa juga kalau istilahnya ada orang Malaysia yang ke Indonesia pasti juga merasakan hal yang sama seperti itu dan ya saya yakin istilahnya Indonesia dan Malaysia ini sama saja ya istilahnya tempatnya orang-orangnya juga seperti itu dan tidak menurut kemungkinan ketika kita ke Indonesia maka orang Indonesia juga faham akan bahasa Melayu dan ketika orang Indonesia ke Malaysia mereka juga akan faham bahasa Indonesia so itu sebuah hal yang plus ya bagi kita semua istilahnya kalau kita melancong dan kita boleh faham bahasanya dan kita bisa berbahasa mereka itu sangat-sangat bagus sekali dan faham akan bahasanya sehingga kita sangat-sangat mudah untuk istilahnya beradaptasi disitu guys so terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys saya pembina untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax